Dua sukarelawan asing menjadi korban perang di Donetsk, Ukraina Timur. Terkait insiden itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Minggu 10 September menyampaikan belasung kawak kepada keluarga para pekerja bantuan internasional yang menjadi korban perang. Ada pun mereka yang tewas adalah Emma Iguau, mahasiswa asal Sepanyol dan Anthony Ihnat, warga negara Kanada. Keduanya bekerja untuk LSM Roto Relief. Sementara dua orang lainnya mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Mereka adalah warga negara Jerman, Mafik Ruben, dan warga negara Swedia, Johan Mathias. Mereka diberikan bantuan yang diperlukan. Zelensky menegaskan aksi Rusia ini menunjukkan betapa dekatnya perang melawan Ukraina dengan semua orang di dunia. Terima kasih telah menunggu. selamat menikmati 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 selamat menikmati